Sampai jumpa di video selanjutnya. Dinas Pendidikan Kota Palopo dan stakeholder lainnya menggenjot pelaksanaan vaksin secara tuntas agar pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan 100%. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Arwin Ahmad di Palopo. Halo selamat siang Rekan Arwin. Baik Rekan Arwin bisa Anda informasikan berapa lama perkiraan vaksinasi siswa di Palopo sampai dengan tuntas? Ya, terima kasih Rekan Arwin Jinan. Untuk saat ini data terbaru jumlah siswa SD atau sekolah dasar yang telah disaksin COVID-19 di Palopo yaitu sekitar 13.000 siswa. Dari jumlah target yang ada yaitu 17.000 siswa. Dan masih ada sekitar 4.000 siswa yang masih belum menerima sintik vaksin COVID-19 itu basis pertama. Nah, dari jumlah yang telah divaksin ini itu progresnya baru sekitar 72% lebih dari target yang ada. Nah, diperkirakan progres vaksinasi ini bisa selesai sebelum pertengahan tahun 2022. Jadi, pemerintah dalam hal ini final pendidikan Kota Palopo bersama dengan stakeholder lainnya seperti Polres. Palopo juga cukup berpartisipasi dalam memaksimalkan pencapaian vaksinasi. Ya, apa kendala yang dialami sehingga masih banyak siswa yang sampai saat ini belum melakukan vaksinasi? Ya, kendala yang dialami ada beberapa ya. Yang pertama yaitu siswa yang calon peserta vaksin ini ada yang belum memenuhi syarat untuk ikut dan menerima sintik vaksin seperti yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi untuk ikut vaksin ini masih perlu dimaksimalkan utamanya bagi orang tua siswa sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kemarin ada dosis yang terbatas namun ini sudah ada. Bagaimana progres vaksinasi secara keseluruhan di Kota Palopo, Rekan Arwin? Ya, untuk secara keseluruhan dari anak sekolah, kemudian masyarakat umum, kemudian ketiga kesehatan, kemudian ketiga suami itu progres vaksinasi saat ini sudah melebihi 97 persen. Dari jumlah ini untuk dosis pertama, dari jumlah target yaitu 141 ribu orang. Ya, baik terima kasih Rekan Arwin Ahmad untuk informasi lengkap Anda dan itulah tadi informasi yang disampaikan oleh reporter kami dan selamat bertugas kembali Rekan Arwin Ahmad. Terima kasih telah menonton!